Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kiamat Jadi yang merasakan kiamat itu hanya orang-orang yang non-muslim Nah insya Allah seperti itu Nah Sebenarnya disitulah mulai ada proses hisap Ada yang dihisap Ada yang masuk neraka Masuk neraka Masuk neraka dan Masuk neraka Tiga kali Nah iya Karena masuk surga itu sulit Kecuali bagi orang yang merasa dirinya Gampang masuk surga Tetap itu kalau orang gampang dirinya masuk surga Biasanya sih masuk neraka itu Karena masuk surga itu sulit Jadi sama seperti ujian Ujiannya Para nabi Para rasul Itu sulit-sulit semua Nah kita itu ujiannya ringan-ringan Mau ingin masuk surga Apalagi langsung sulit Jadi Yang bias Yang masuk surga langsung Sulit ya Nah bagi Orang-orang Islam ya Kalau memang Mengingin masuk surga Ya harus benar-benar Dijauhi Ya gak cuma di bulan Ramadan aja Ngejar Tidak makan Tidak marah Di bulan Ramadan saja Baca Quran Di bulan Ramadan saja Bulan-bulan lain-lain lain-lain Ya tidak seperti itu Nah Kalimat Pintu surga dibuka Pintu neraka ditutup Itu adalah Kalimat penyemangat Artinya Itu kiasan Insya Allah Mengartikan bahwa Kalau pintu surga itu dibuka Bahwa Banyak-banyaklah Berbuat kebaikan Seperti itu Itu kiasannya Seperti itu Pintu neraka ditutup Jangan berbuat dolim Jangan berbuat aniaya Baik di sendiri Maupun kepada orang lain Jadi itu pintu neraka Kalau bisa tutup Jangan kerjakan sesuatu hal Yang berhubungan dengan neraka Dan lakukan sesuatu hal Yang berhubungan dengan surga Maksudnya kan seperti itu Kenapa itu hanya di bulan Ramadan Saja itu yang dianjurkan Atau di Ya karena di bulan Ramadan ini Orang-orang ini Memang kebanyakan mencari Pahala Memang pahala di bulan Ramadan itu Ditingkatkan oleh Allah Ta'ala Ditingkatkan Tapi ya jangan lupa Kalau pahalanya ditingkatkan Nanti kalau seorang muslim itu Dia melakukan suatu kesalahan Ya kesalahannya ditingkatkan juga Jadi juga harus hati-hati Di bulan Ramadan itu Jadi tidak bisa Hanya berpahala Besar Tapi kejahatannya Ketolimanya Enggak ditingkatkan Enggak seperti itu Ya sama-sama sebenarnya Jadi betul-betul harus belajar Untuk memahami Dan jangan di bulan Ramadan Saja Belajarlah di bulan-bulan yang lain Sebelas bulan Di luar bulan Ramadan itu Adalah pembelajaran Jadi belajar untuk tidak marah Itu ya di bulan-bulan lain itu Sehingga Belajar tidak marah itu Sudah mengakar pada hati Pada pikiran Pada fisik Organ-organ tubuh kita Sehingga kalau memanya kita itu Seseorang ya Seseorang itu emosional Kalau dia hanya Berhenti di bulan Ramadan Ya dia memang Enggak marah kelihatan Tapi hati dan pikirannya marah Ya itu tetap emosional Dan itu mengurangi Pahala-pahala puasa Iya Jadi harus diketahui itu Nah kenapa setan dibelenggu Setan ini menyusup pada Setiap nafsu Tidak baiknya seseorang Walaupun orang itu berpuasa Walaupun orang itu berpuasa Makanya ada orang yang berpuasa Tetap aja ngomel mulutnya Nah itu setan mulutnya Itu ada Nah itu harus diketahui Walaupun dia berpuasa Walaupun dia berpuasa Jadi jangan berpikir Setan itu akan menjauhi Dari orang yang berpuasa Enggak Itu hanya kata orang-orang Merasa dirinya berpuasa Pada saat seseorang Muslim dia berpuasa Di siang hari Pagi hari Habis Habis sahur itu Habis sahur itu Dia dakwah Memanya Nah pada saat dakwah itu Dia merasa ilmunya itu hebat Merasa ilmunya diperhatikan orang Itu kan Dia merasa ilmunya diperhatikan orang Itu ada rasa ujub Sama riak Nah itu kan setan ujub Setan riak itu disitu Walaupun dia berpuasa Jadi jangan berpikiran Kalau seorang berpuasa itu Dijauhi setan Enggak Setan itu akan menyelimnap Dimana orang Muslim itu Tidak sadar bahwa setan itu Sudah Mempengaruhinya Tapi saya Dengar dari Dari Televisi Apa Sosmet ya Beberapa waktu yang lalu itu Katanya setan itu Kalau ada orang berpuasa Eh takut dia mendekati orang berpuasa Nah pertanyaan Oke gak apa-apa Oke Saya akan pertanyaan Betul orang itu Itu Tahu setan itu takut Nah itu memang Gak dijelaskan Gak secara asin Karena itu hanya cerita aja Untuk Menjadikan Orang Islam itu Menarik Gak seperti itu Setan itu Menurut nafsunya Nah pada saat dia itu Bercerita begitu Pertanyaan adalah Betul Dia ketemu sama setan Nah kalau dia Tidak bertemu dengan setan Dia menceritakan Seperti itu Salah dia Di hadapan Allah Ta'ala Jadi gak boleh Kita bercerita Yang memang Sebenarnya Secara real Duniawi Maupun akhirat itu Tidak ada Ya jangan diceritain Seperti itu Setan itu Tidak akan menemui Manusia Yang menemui itu Hanya jin Wujudnya Kuntilanak Pocong Kendruk Seperti itu Itu tidak bukan setan Itu jin Itu sama Seperti kita Bertemu dengan orang muslim lain Bertemu dengan orang non muslim Nanti di mal Ketemu dengan orang-orang Seperti itu Kan Harus dipahami Bahwa setan itu Jangan dibayangkan Seperti ada wujud Nah bisa Setan itu adalah Dia akan Masuk ke dalam hati Ke dalam pikiran Manusia muslim Dengan pikiran-pikiran Yang kotor Pikiran-pikiran Yang ingin merendahkan Orang lain Pikiran Merendahkan orang lain Itu sudah pikiran Setan sebenarnya Nah ini Setan itu Tidak bisa diketahui Walaupun dia itu Guru agama Tidak bisa Dan itu Harus dikerjakan Seseorang Jadi pada saat Seorang itu Dakwah Apa yang harus Dikerjakan Pada saat dia itu Mau dakwah Bismillah Sudah benar Pada tengah-tengah dakwah Tidak udah tengah-tengah Berjalan Dia dakwah Kalimat-kalimat Allah itu Dalam Quran itu Diucapkan Iya Kalau memang Dia di tengah itu Dia itu ada Bercandaan Merendahkan orang lain Nah itu setan Setan apa Setan yang hobinya Merendahkan orang lain Ya gak boleh Seperti itu Nah setan itu Menyusup Walaupun seorang itu dakwah Walaupun seorang itu dakwah Gak bisa Seperti itu Kayak Pak Ustadz ini juga bisa Iya bisa Disusupin Setan yang takut Saya takut sama kamu Ya itu setan takut sama kamu Itu namanya Karena apa Kita coba Kita berpikir Mbak Manya Seseorang nih Di bulan Ramadan Kan Instansi-instansi Komerintah yang berhubungan Dengan pembangunan-pembangunan Kan banyak Kamu dulu Mbak Manya Nah sekarang kamu ingat-ingat Pada saat bulan Ramadan Kamu bekerja Boleh pakai Bismillah Benar Nah Ada setan pinter itu ada Setan pinter Setan pinter Ngurangin Volume dari Bangunan Setan pinter Ngurangin volume dari Jalan Itu ada setannya Dan itu dikerjakan Di bulan Ramadan Emang kamu Bulan Ramadan Apa yang kamu kerjain dulu Sama aja Nah kan seperti itu Nah itu setan itu Padahal dia juga Berpuasa Tapi ada tambahannya itu Kalau bulan Ramadan Apa Diajak kita itu Apa namanya Untuk Sholat Subuh Percama Iya Sambil saw Iya Supaya mendapat berkah Di bulan Ramadan Nah iya Habis berkah itu Terus nyuruh Anak buahnya itu Minta Ngambilin uang-uang Diproyekin Sama aja Itu Tapi kok Ya bisa Ya dapat juga Ya itulah namanya Setannya tidak terbelunggu Makanya kalau orang-orang itu Masih bilang Orang berpuasa Setan gak ada itu Dia gak tahu Setan beneran Dia hanya Bicara alisannya aja Hanya bicarain setan Itu seperti kursi Yang bisa disingkirin Enggak Oh Nabi Adam aja Bisa keluar dari Surga pada saat itu Itu hanya Ditipu dengan setan Kita Nabi aja Bukan Merasa seperti itu Nah itu harus belajar Enggak bisa Coba aja itu Lihat Siapa aja tuh Yang bekerja Yang hubungannya Dengan uang Proyek dan sebagainya Itu di bulan puasa Bekerja Dulu kamu puasa Libur apaan bekerja Kerja tetap kerja Ada yang Sesuduh minta gak Waktu itu Ngomonglah langsung Bulan puasa Mau nipu apa kamu Ayo Setan diem Mau apa Kan dari THR Tadi Ustaz jelasin Di bulan puasa itu Tentu surga dibuka Mungkin itu Kiasan dari Lipat gandanya Pahala yang diberikan Adanya Allah Pada Hambanya Yang berkuasa itu Iya Kalau pintu neraka Kan gak hanya puasa aja Semuanya kan Berbuat baik Disitu Mungkin karena di bulan puasa ini Jadi diripat gandakan Itu pahalannya Seolah-olah Pintu surga dibuka Kalau niatnya Dilahi Ya betul Sedangkan kalau yang Pintu neraka Ditu tuh Apakah Setiap godaan Orang yang berkuasa itu Sedikit Terjaga Karena apuasa Masa Atau gak ada Godaan yang mana Kan saya tanya dulu nih Godaan yang mana nih Ji Iya semuanya Yang mana nih Ada apa-apa Kalau dibalas Apuasa nih Apa itu termasuk Pintu neraka ditutup Itu kan kiasan Jadi kalau seorang itu Diceritakan bahwa Pintu surga dibuka Pintu neraka ditutup Itu kiasan Banyak-banyak lah Berbuat baik Ya Dengan niat Lillahi ta'ala Berbuat baik itu Yang bagaimana Dari mulai bicara Itu yang baik Yang dulunya ngomel Dihilangkan Yang dulunya nyuruh Ini yang disuruh Ini sebenarnya Adalah Pekerjaan siapa Itu kan harus direm Semuanya Oh ya ini pekerjaan saya Kenapa saya Dari dulu selalu nyuruh Ini kan sebenarnya Pelajaran dari Allah ta'ala Nah Kalau di titik-titik itu Itu tidak dikerjakan Ya susah Dan dia hanya Ngejar di bulan Ramadan Ya boleh Tetapi niatnya Dia hanya dapat pahala Jadi dia hanya Dapat pahala Tapi pahala itu Betul dicatat oleh Allah ta'ala Wallahu alam Karena orang yang Mencatat seperti itu Pasti ngomong Wih Alhamdulillah loh Puasa yang kemarin ini Saya betul-betul Tidak marah Ya Kan jadi Ujung pria Akhirnya hilanglah Pahala di bulan puasanya Seperti itu Jadi Itu karena apa Dia hanya mencari Pahala di bulan Ramadan Tetapi Kalau di bulan-bulan Sebelum bulan Ramadan Dia sudah mengerjakan Tidak emosional Tidak rewel Tidak nyuruh-nyuruh Tidak nyuri Di dalam pekerjaan Tidak nyuri Ya bilang Sama Setatasan Saya gak mau nyuri lagi pak Gitu Coba lah bilang Ya paling dikeluarin ya Memang resiko Seperti itu Nah disitulah sebenarnya Dia mulai menjalankan Ibadah-ibadah yang baik Di hadapan Allah ta'ala Pekerjaan gak mau nyuri Disuruh Nanti kita harus seperti ini ya Kan disuruh dari pimpinannya Biasanya Nah inilah sebenarnya Yang ada di sekitar kita Dan itu orang-orangnya Yang puasa Puasa sebenarnya Dan esensi puasanya Gak paham Kalau yang namanya puasa itu Ya hanya dapat lapar dan minum Eh Lapar dan hausnya saja Sebenarnya Nah inilah yang diceritakan Sama Seperti kalau momanya Sehari-hari Kalau dakwah itu Ngecekin orang Dakwah itu seperti Ya gak boleh dakwah seperti itu Nah inilah yang harus Dia sadari Kalau dia tidak sadar Gak ada dia hidayah Walaupun dia bercerita Tentang puasa Bercerita tentang dakwah Hidayah gak masuk Ya pasti akan Kacau Dipikirnya Kayak tadi Setan itu Wah dia puasa Mana setan itu Berwujud fisik Lah yang ngomong Begitulah Akhirnya setan Yang menipu jamaah Gak bisa seperti itu Setan itu Nelisip disnafsu Bukan yang seperti Ada kerbo Dibilang Wah itu ada manusia Gak ada Kerbo itu ada manusia Menghalangi disikat Berarti mau pulang Ramadan Orang mau puasa Mau gak puasa Setan Gak peduli Setan itu Nah saya tanya sama kamu Yang pengalaman Berhubungan dengan setan nih Saya mau tanya nih Lah kan berhubungan Makanya saya ulang lagi lah Kamu kan kerja di Umpamanya di Kontraktor Umpamanya Umpamal Ya ini Umpamal Lah di bulan puasa itu Kamu libur emang Enggak Lah kan enggak Saya bertanya lagi Di bulan-bulan puasa yang dulu-dulu Ya Tetap Kamu kan belajar Hitung-hitungan Kan pinter Kamu di antara puasa lapar Kan mencoba mencari Untung dihitungan itu Untungnya dapetnya apa Ya dapet Uang Uang itu untuk kamu Atau kamu bagi-bagi Atau kamu serain juga ke atas Kan Itu kan sebenarnya Hanya menjalankan tugas Nah persoalan Menjalankan tugas itu Kamu kalau dapet itu Enak Atau kalau gak dapet Ngerutu Itu aja Kalau dapet enak Kalau gak dapet Ya tetap Ngerutu Nah itu bukan Menjalankan tugas namanya Itu ngarep Namanya Kalau yang kamu ngarep Itu adalah sesuatu yang haram Lah ya itulah yang namanya setan Walaupun kamu berpuasa Tanganmu jalan Otakmu jalan Itu nyusup disitu Termasuk nyusup yang agak gede Di atasanmu Itu hanya bilang Dek Nanti kira-kira Segini ya Itu setan yang paling besar Nah walaupun dia berpuasa Ya sama Kalau sudah dapet Mikir itu Hasil dari pekerjaan Kagak Itu nyuri Namanya Lah itulah setan Di bulan puasa Walaupun dia berpuasa Eh ingat gak Bener gak ada atasannya Seperti itu Dek Minta sekian M dong Untuk proyek ini Betul gak seperti itu Lah iya Itu apa coba Jadi kan Kok gak terbelenggu Ya memang Makanya itu Kiasan Jadi kiasan itu Jangan dianggap Setan itu Seperti kambing Dicanjang Kalau berpuasa Ya gak seperti itu Setan itu Dia akan mengincar Siapapun Yang gak puasa Coba Orang muslim Dia tahu Ini bulan romantun Ada kok yang gak puasa Ini yang gak puasa Gak perlu Yang gak puasa itu Kita maki-maki Kita sindir-sindir Biarin aja Uang besok itu Dia itu masuk neraka Juga gak akan Geret-geret kita Udah gak mau Kalau kita udah ngomong Seorang muslim itu Harusnya Berpuasa Dia tidak mau Nah setan inilah Yang harus kita ketahui Setan itu Dibelenggu Di bulan romantun Oleh Allah Ta'ala Itu kiasan Maksudnya itu Insya Allah Begini nih Eh manusia Kamu itu setanmu Itu napsumu itu sendiri Napsu mau Ngo mentari Napsu mau Marah Napsu mau Mencuri Yang bukan milik Kamu Kamu tuh Yang biasanya Di proyek tuh Napsu-napsu ini Belenggu Gitu loh Belenggu Jangan Makanya Makanya Kalau kamu Memanya Atau orang Bekerja di Instansi tertentu Di bulan puasa Gak mau Pak saya ngambil Ini bulan puasa Siap-siap aja Kamu dimutasi Kan begitu Lah memang itu resiko Mau gimana Nah itulah Salah satunya Ujian-ujiannya Ketakutan Ketakutan Karena kalau dia Menolak Pasti dimutasi Nah itu resiko Kalau udah ketakutan Coba bilang Bahwa semua ini Milik Allah Termasuk pekerjaan Ini milik Allah Jadi kalau Mau dimutasi Sama atasan Yang mata gelap Kemasukan setan Itu ya Jangan kaget Nah ya Seperti itu Itu diselamatkan Orang itu Gitu Tapi jangan Gerutuh Setelah itu Ya Ya bersyukur aja Diselamatkan Tidak disitu Nah Inilah setan itu Jangan digambarkan Seperti Wujudnya Manusia Kalau ada Seseorang bilang Oh itu ada orang puasa Itu kan karangan dia Sebenarnya Itu kan karangan dia Biar Jamah itu Mendengarnya itu Senang Bukan Ketawa ketika Bukan seperti itu Gak boleh Setan itu Akan menyusun Nah pada saat Dia itu Ingin ngomong Seperti itu Itu disisipin setan Sebenarnya Kalau ditanya Memang pernah Kamu lihat setan itu Mundur Kalau lihat orang berpuasa Ketanya Beneran Sekarang Kejadiannya apa Yang berpuasa itu Juga masih muri Yang muslim itu Juga masih ada Yang tidak berpuasa Yang masih Yang berpuasa itu Juga masih Maki-maki Masih marah Serang-serangan Di youtube Nah dari mana Itu setan itu Bener setan itu Itu Allah Mengkiaskan Disuruh kita Itu Membelengku Namsu-namsu kita Karena namsu kita Itu Kedah terbiasa Diumbar Itu maksudnya Allah Tak Allah Makanya Pintu neraka Ditutup itu Jangan berbuat Dolim Pintu surga Dibuka itu Berbuat baiklah Sebesar-besarnya Dengan niat Semuanya Lilahi Tak Allah Nah itu Nanti ketemu Setan itu Mengharus Makanya Kenapa kita harus Bicara itu Ditata yang baik Ya memang itu Setan itu Lewat mulut kita Banyak Makanya ada itu Beberapa youtube Itu kan Ngomongannya Kasar-kasar Nah itu karena Setan di mulutnya Memang banyak Walaupun Dia itu Ngomongnya dakwah Dia itu dakwah Saya juga tidak tahu Bagaimana Itu setannya Di mulutnya Juga banyak Apakah Orang dalam Keadaan Berpuasa Dengan orang Yang tidak berpuasa Ini dia lebih Lebih mudah Mengendalikan Napsu setannya Itu Atau Bagaimana sebenarnya Kenapa Ya karena Kalau orang berpuasa Itu kan ingat Dia lagi puasa Ngemes gitu Ya gak harus Ngemes Saya ingat aja Diingat-ingat Kalau dia berpuasa Kalau gak berpuasa Kan dia lupa Kalau itu gak puasa Makanya Kalau seseorang itu Hanya mencari Pahala Di bulan Ramadan saja Ya itu Allah itu sudah tahu Bahwa kamu Biasanya nanti Gak akan kuat Gak akan kuat Pasti nanti Muncul rujuknya Muncul riaknya Biasanya Seperti itu Gitu Nah inilah yang Harus kita jaga Sehari-hari Kita muncul Gak rujuk Riak kita Nah itu harus Belajar Itu harus Belajar Seperti itu Gak bisa Jadi Itu tuh Macem-macem Kasih contoh Memangnya seperti ini Memangnya ada Seorang Ustadz nih Dia berdoa Ya Allah Ijinkan saya Bisa dakwah Di TV-TV nasional Kan gitu nih Mamanya Allah ngasih jalan Di TV Salah satu TV nasional Tapi caranya Allah ngasih jalan Bukannya dia itu Di studio Tetapi dia dikasih Di outdoor Mamanya Ya di outdoor Mamanya Nah gak taunya Di outdoor itu Dia senang Gak taunya Di outdoor itu Lebih rumit Daripada di dalam Studio Karena harus Masang kamera Harus gini Nah akhirnya Dia jengkel Nah jengkelnya itu Dia walaupun Seorang pendakwah Tidak mensyukuri Nimat yang dititipkan Oleh Allah Ta'ala Dia tetap dakwah Tetapi gak taunya Jengkelnya dia Dilampiaskanlah Kepada Kru-kru TV itu Kamu tuh gimana Gak pengalaman Gak profesional Beginilah Ya namanya outdoor Ya begitu Gak taunya Kalau kita nilai Semuanya Ya ustaznya sendiri Yang gak paham Padahal dia berdoa Pada Allah Tapi kan beruntuh Akhirnya marah dia Lah Kan akhirnya Setang itu masuk Di dia Walaupun dia pendakwah Seperti itu Itu gak akan tahu Padahal Allah sudah Istilahnya Mau mengabulkan doanya Sudah dikabulkan Sebenarnya Dia akhirnya berlaku Yang Yang memang Akhirnya memalukan Di kru-kru TV ini Dia memalukan Ya banyak Kru TV akhirnya ngomong Si ustaz ini Oh Waduh kok begini Padahal dia kan ini Nah Itu bisa Hilap Itu bukan Hilap Karena memang sehari-hari Dia begitu Lihat orang itu kan Pinter agama itu Dititipin sama Allah Baru pinter Kan harus Diaplikasikan Dikerjakan Nah dikerjakan Itulah namanya Amal sholat Kalau niatnya Rilahi Ta'ala Kalau hanya cuma Dia bercerita Ngalur Dengan masalah Ilmu agama Itu kan masih Dia mengeluarkan Kepandahannya Belum Diamalkan Makanya pada saat Dia dikasih Ujian oleh Allah Ta'ala Dia dikasih Di ruangan luar Dimana itu Standarnya kamera Harus ini Harus itu Harus ini Dia gak Betak dengan Seperti itu Ini beliau Tidak faham Bahwa Itulah ujian Yang harus dihadapi Dari rejeki Dari doa Yang sebenarnya Yang dia minta Kepada Allah Ta'ala Buruh-buruhnya Mau mensyukuri Gak bisa Akhirnya lu malah Dosa Iya Akhirnya dia malah Nambah dosa Jadi tanya di TV aja Dia usah Iya di TV Tanyain aja Kru TV-nya Ngerti kok Gitu Tapi Sehari-harinya Jauh dari Jauh dari apa Yang dia ketahui Gitu Nah itu sama Itu dia masuk Ke hal yang mana Dabur amat dan indah Loh Yang terlalu Mata falun Kemarahan Allah Amat dekat dengan Orang Yang menyuruh Orang lain berbuat Baik Tapi dia tidak Mengerjakan Ayat ini Dipergunakan Untuk Para Para Pendakwa Semua Apalagi Dia Wabal Kur'an full itu Harus hati-hati Gak bisa anda Bicara pun Harus hati-hati Bicara Ayo Kalau bisa Kita belajar Ini baik Tapi Anda Kan gak enak Didegar telinga itu Kayaknya Dua bilang itu Kayaknya paling hebat Kan gak Seperti itu Karena yang menilai Allah Bukan kita Nah inilah yang Harus kita ketahui Belajar Agama Sulit Mengamalkan Agama Sulit Seperti itu Dan itu Kalau kita itu Menginginkan Surga Itu harus dari Rahmat Allah Rahmat Allah Itu dari mana Ya dari Amalan Amalan yang kita Kerjakan Setiap hari Kalau Amalan kita Kerjakan Kemudian kita Ujung ria Ya selesai Gak ada Amal soleh Bagi kita Nanti Di Ya'ul Akhir Seperti itu Siapapun Orangnya Allah tidak Berduni Nah inilah yang Harus kita ketahui Hati-hati Yang dimaksud Dalam hatis tersebut Bahwa Surga Pintunya Dibuka Meraka Pintunya Ditutup Setan Di Pelenggu Itu Insyaallah Adalah Kita Diminta oleh Allah Ta'ala Untuk Mengerjakan Kebalikan Sebanyak-banyaknya Dengan Niatkan Allah Pintu Meraka Ditutup Kita Itu Dianjurkan Untuk Tidak Melakukan Ketoliman Lagi Tidak Hanya Di Bulan Ramadan Setan Dibelenggu Pengelenggulah Napsu-napsu Tidak Baik Kita Napsu Itu Dimana Enggak Cuma Disahwa Bilang Yang Tidak Baik Bilang Ngomong Yang Tidak Baik Ngomong Yang Menyindir-nyindir Ngomong Yang Mengecek Itu Juga Napsu Walaupun Di Mata Eh Di Mata Walaupun Di Pendengaran Jamaah Itu Lucu Tapi Kalau Itu Lucunya Adalah Gayanya Setan Ya Semuanya Akan Menerima Pahala Pahala Buruknya Makanya Harus Hati-hati Gak Bisa Kita Kacaukan Semua Bahwa Itulah Arahan Dari Rasulullah Dari Allah Disampaikan Dari Rasulullah Malaikat Jibril Itu Itu Maksudnya Jadi Kita Setiap Hari Coba Belajar Berbuat Baik Dengan Contoh-contoh Yang Sudah Diceritakan Sudah Dikerjakan Oleh Rasulullah Malaikat Sallallahu Makanya Kalau Orang Iman Ada Orang Berpuasa Ada Seseorang Kakwani Dia berpuasa Enggak Jadi Mana Seperti Yang Banyak Yang Nyuri Banyak Masih Jangan Ngomong Seperti Itu Karena Omongan Itu Dicandat Oleh Malaikat Atik Khususnya Karena Dia Satu Tidak Melihat Setan Beneran Yang Kedua Dia Tidak Melihat Setan Itu Takut Dengan Orang Berpuasa Seperti Itu Di bulan Puasa Itu Kan Juga Jika Seseorang Berbuat Baik Itu Akan Dilipat Dihadakan Pak Alanya Sebaiknya Di bulan Puasa Ini Berbuat Baik Supaya Dilipatkan Pak Alanya Tapi Nanti Takut Ada Ujud Ria Atau Sebaiknya Kita Di bulan Puasa Ini Malah Banyak Mohon Ampun Hanya Kepada Allah Cukup Jadi Berbuat Baik Itu Tetap Tapi Belajar Untuk Tidak Ujud Ria Kalau Memang Itu Ada Ujud Ria Dimohonkan Ampunan Dimohonkan Ampunan Paling Tidak Mau Tidur Berdoa Mohon Ampun Ya Allah Jika Dalam Sehari Engkau Bangunkan Aku Di Pagi Hari Sampai Aku Lebahkan Tubuhku Engkau Berikan Aku Kenikmatan Kenikmatan Dari Mataku Bisa Melihat Telinganku Mendengar Otakku Berfikir Mulutku Berkata-kata Yang Baik Dan Banyak Nikmat Yang Kau Berikan Padaku Melalui Rizki-Rizkimu Yang Tidak Bisa Aku Hitung Jika Aku Kufur Terhadap Semua Nikmat Yang Kau Berikan Kepadaku Jika Aku Ujud Ria Bahkan Sombong Aku Mohon Ampun Kepadamu Astag Firul Al-Adi Itu Harus Dikerjakan Setiap Hari Setiap Saat Kalau Lupa Di Titik-titik Kita Itu Salah Di Malam Hari Harus Dimohonkan Kepada Allah Tala Kampunan Nah Itulah Namanya Istiqamah Kalau Sudah Begitu Nanti Allah Memberikan Hidayah Wujudnya Apa Ingat Ingat Tidak Melakukan Kesalahan Nah Itu Munculnya Seperti Itu Tidak Ketan Di Pulau Rumah Tidak Jangan Marah Dia Bulan Ramadhan Apa Namanya Bilang D Sekian M Gak Bisa Pak Ini Bulan Ramadhan Masa Nyuri Aja Nanya Kan Gak Bisa Gak Bisa Pak Ini Di Masih Aja Seperti Diterun Jangan Jadi Diterun Jangan Jadi Episode Ini Saya Mau Tanya Setelah Perbedaan Di Bulan Biasa Dengan Di Bulan Ramadan Apakah Setiap Doa Setiap Ampunan Itu Lebih Besar Perluannya Diampuni Allah Di Bulan Ramadan Sebenarnya Kalau kita Melihat Ampunan Atau Doa Itu Yang Kita Lihat Adalah Salah Satu Ayat Jadi Ayat Itu Harus Kita Pergunakan Artinya Dan Allah Akan Mengakulkan Doa Orang Yang Beriman Kuat Kepada Allah Ta'ala Dan Menjalankan Amal Soleh Berarti Iman Itu Harus Kuat Pada Allah Pada Malaikat Jadi Tahu Pada Rasul Pada Kitab Allah Kan Harus Tahu Kan Gitu Juga Kepada Apa Namanya Takdir Kemudian Hari Akhir Iman Ini Itu Harus Menyatu Di Dalam Kesaharian Kita Mau Berkata Tidak Baik Mengejek Yang Kira-kira Menyakitin Hati Diam Langsung Ada Malaikat Hatir Kan Harus Seperti Itu Ya kan Kalau Ini Ada Orang Butuh Pertolongan Alhamdulillah Ini Berarti Pertunjuk Dari Allah Saya Harus Memberikan Pertolongan Tolong Niatkan Allah Itu Kan Iman Itu Iman Kepada Allah Kalau Memang Itu Perlu Di Nasihati Baik-baik Dia Pertanya Nasihati Baik-baik Dengan Ayat Ayat Allah Itu Ingat Kitab Allah Sebenarnya Kan Begitu Nanti Suatu Rizki Kita Bersyukur Pada Allah Tidak Cuma Rizkinya Alat Allah Menitipkan Rizki Berudari Harta Itu Alatnya Apa Kaki Kita Tangan Kita Mulut Mata Telinga Otak Kita Itu kan Alat Untuk Mendapatkan Rizki Itu Syukuri Juga Jangan Dapat Rizkinya Saja Nah Itu Kita Ingat Ingat Apa Lain Yusaka Tum Lazi Dan Agung Jangan Ingat Itu Aja Ingat Yang Berikutnya Wala Inka Fatum Ibn Adha Bila Sadid Karena Seseorang Itu Kufur Atas Nikmat Allah Apa Sekarang Saya Tanya Haji J Kakek Kamu Kakek Tangan Untuk Kerja Dulu Kerja Di Salah Satu Stasiun TV Disyukuri Tidak Ini Tangan Ini Disyukuri Tidak Setiap Hari Setiap Hari Kan Kerja Setiap Hari Kalau Ini Tangan Kaki Ini Kemudian Telinga Diskusi Mulut Diskusi Berkata Yang Baik Ini Tidak Disyukuri Masuk Masuk Wala Ingka Fartu Nah Ini Sebenarnya Yang Harus Kita Kerjakan Setiap Saatnya Itu Jangan Hanya Dapat Harta Aja Kita Syukur Ini Dapat Bagian Syukur Syukur Tapi Syukurnya Dari Orang-orang Yang Cari Untung Itu Nah Itu Yang Disyukuri Alhamdulillah Akhirnya Dapat Dapat Dari Mana Dulu Kalau Saya Bila Kamu Dapat Dapat Dari Nuri Kok Kamu Syukur Berarti Itu Isti Ijab Orang Pimpinan Pimpinan Itu Dia Ambil Dari Itu Isti Ijab Walaupun Dia Berhaji Walaupun Dia Umrah Walaupun Istrinya Ngedahin Seminggu Sekali Pengajian Itu Hartanya Dari Mana Itu Kalau Raka Duh Dimakan Udah Jadi Siap Siap Aja Biasa Itu Masuk Raka Gimana Kalau Memang Iya Dia Ingin Bener Masuk Surga Semua Harta Yang Dia Dapatkan Keluarkan Semuanya Baliin Kalau Malu Takut Ketak KPK Taruh Di Orang Du'afa Sebarin Pada Yatim Piatu Nggak Ada Orang Yang Tahu Nggak Perlu Ngomong Dengan Saya Nggak Perlu Niat Karena Allah Ta'ala Membalihin Dan Itu Tidak Dikatakan Sedekah Itu Mengembalikan Yang Bukan Hak Inilah Yang Namanya Belajar Dari Ramadan Nah Nanti Kalau Istilahnya Di bulan Bulan Biasa Belajar Seperti Itu Nanti Hasilnya Ramadan Yang Yang Kapan Kita Juga Ngerti Mau Ramadan Berikutnya Atau Dua Tahun Atau Lima Tahun Berikutnya Baru Kita Mampu Mengerjakan Semua Yang Memang Basarnya Kan Allah Tambah Nah Ini Hanya Allah Yang Bisa Menilai Kalau Kita Hanya Mengejar Di Titik Di Bulan Ramadan Aja Alhamdulillah Kalau Kita Bisa Mengerjakan Itu Masih Secara Fisik Hati Fikiran Belum Tentu Nah Itu Yang Harus Kita Ketahui Nah Inilah Nafsu Itulah Yang Harus Kendalikan Siapapun Orangnya Mau Dia Bejabat Mau Dia Direksi Mau Dia Direktur Kalau Dia Bulan Ramadan Itu Masih Hanya Melakukan Seperti Itu Tanyain Dia Ngaku Ini Bulan Ramadan Itu Nyuri Bukan Namanya Dia Pasti Bukan Ini Efisiensi Kan Begitu Efisiensi Kontra Itu Udah Tanda Tangan Ijab Kopi Sudah Begitu Gak Perlu Kita Dicarik Dicarik Dikorek Dikorek Lagi Gak Bisa Itu Tetap Nyuri Namanya Gak Bisa Seperti Itu Nah Inilah Yang harus Kita Ketua Setan Yang Ada Dalam Hati Dalam Otak Ini Nyusup Kalau Orang Gak Wah Itu Nyusup Di Ujuk Ria Merasa Terkenal Hebat Dijunjuk Di Ini Nah Itulah Setannya Tetap Ada Semakin Orang Musyrib Itu Iman Dan Ketakwanya Pada Allah Tinggi Semakin Setan Itu Juga Tinggi Kalau Dia Hanya Ngomong Setan Ini Itu Biasa Yang Tinggi Dia Harus Hati Hati Ngomong Harus Hati Hati Jangan Sampai Bercanda Itu Yang Nyakitin Hati Mamanya Aku bilang Ustaz Tadi kan Ngomongi Nyuri Yang denger Sakit Hati Nyuri Bener Kok Yang sakit Hati Sakit Sakit Hati Bukan Sakit Hati Memang Dia Protes Karena Dia Satu Dia Gak Bisa Ngembalikan Gak Mau Dia Ngembalikan Dan Dia Itu Tetap Kalau Dia Sakit Hati Berarti Dia Merasa Yang Dia Ambil Dulu Di Otak Dan Hatinya Itu Halal Rezeki Dari Allah Mana Rezeki Dari Nyuri Kalau Itu Bukan Dari Allah Rezeki Dari Allah Itu Diusahakan Dan Gak Pernah Berkeinginan Itu Dapatnya Seberapa Nah Itu Dari Allah Dan Dia Mensyukuri Betul Betul Dibagi Pada Anak Dan Anak Dan Istrinya Dipergunakan Untuk Hal Hati Dihitung Jangan Sampai Dibikirkan Kalau Dia Selesai Proyek Langsung Dapat Fortuner Selesai Proyek Dua Proyek Langsung Dapat Rumah Yang Disana 15 Hektar Mamanya Ya Dari Mana Kalau Dia Itu Dia Yang Mulai Aja Bilang Bahwa Ini Rezeki Dari Allah Bukan Dari Itu Bukan Dari Allah Ta'ala Itu Kamu Diizinkan Mencuri Dan Belum Ketawan KPK Kan Gitu Yang Bener Itu Jadi Jangan Bilang Allah Itu Curian Itu Allah Enggak Rito Allah Yang Mengijinkan Karena Kamu Pinter Disini Dan Proyek Itu Ada Di Tangan Proyek Itu Ada Di Tangan Sebenarnya Tinggal Dikini Insya Saya 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 Punya Uang Saya Uang Itu Saya Serahkan Kekamu Dan Saya Itu Nggak Pernah Melihat Apa Apa Uang Saya Itu Di Kamu Mau Kamu Apa Insya Kan Saya Nggak Tahu Mau Kasih Ke Saya Sebagian Yang Lain Kamu Pakai Mana Saya Tahu Nggak Tahu Tapi Yang Tahu Siapa Kamu Dengan Allah Perlu Kejujuran Nah Itu Perlu Kejujuran Seperti Nah Ini Yang Harus Disadari Ayolah Rasa Syukur Itu Tidak Hanya Cuma Dapat Rezeki Berbahata Atau Kenikmatan Tidak Semua Alat Alat Kita Alat Alat Di Tubuh Kita Dan Diizinkan Untuk Mendapatkan Rezeki Disyukuri Jangan Sampai Kita Masuk Wala Inka Fartum Nah Nanti Inna Adagir Adagir Nah Itu Harus Difikir Baik Terima kasih Penjelasannya Ternyata Eh Ada Setan Lagi Puasa Berarti Setannya Nggak Nanti Kalau Nggak Puasa Enggak Setan Itu Mau Dia Puasa Mau Dia Sholat Itu Tetap Karena Dikatakan Seperti Setannya Datang Dia Lagi Puasa Ntar Aja Kalau Saya Ada Pasien Pada Saat Dia Itu Sholat Itu Itu Ngomong Sholat Muka Diterima Banyak Yang Ngomong Disitu Itu Gimana Coba Itu Juga Harus Difikirin Jangan Ngomong Orang Sholat Tidak Digoda Setan Tetap Setan Menggoda Harus Belajar Faham Dan Ngerti Jangan Sampai Kita Salah Dalam Berbicara Belajar Karena Kalau Salah Dan Itu Menjadi Percandaan Dan Itu Menjadi Ilmu Ilmu Yang Tidak Manfaat Dan Bisa Menjadikan Masuk Raka Selesai Bikita Demikian Bila Ittabik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh